Oke ketemu lagi bersama saya Mifta Jadi untuk video pembelajaran Distributed Programming ini Kita akan belajar mengenai Multi-Client Connection in TCP with Database Nah, jadi di pertemuan minggu lalu Kita sudah belajar ya Baru-baru mengenai Multi-Client Connection in TCP Nah, untuk video ini Ketambahan satu buah integrasi menggunakan database Jadi kemarin itu TCP untuk transfer data Multi-Trading untuk handle banyak request dari banyak client di satu waktu yang sama Kemudian ketambahan database Yang database ini artinya ya Kumpulan dari informasi yang dapat kita simpan Lihat dan manage datanya Seperti itu Nah, untuk preview-nya Kita tetap pakai studio kasus yaitu simple chat Jadi di sini kita ada UI server Kemudian si server ini siap menerima pesan atau chatting dari kliennya Nah, kemudian di sini ada tampilan klien Jadi ketika klien ini di open Ya, aplikasinya di open Maka aplikasinya menyuruh untuk meng-inputkan nama dulu Begitu Misalkan di sini namanya Miftah di oke Kemudian akan terbuka form baru Dengan isian inputan nama ini sudah terisi Dari input dialog sebelumnya Begitu ya Nah, kemudian si Miftah ini chat halo Maka tampil di kolom chat ini halo Kemudian diterima di server halo Nah, ketika si Miftah ini terkoneksi untuk pertama kalinya ke group chat Maka siapapun yang ada di group chat akan menerima notifikasi seperti ini Misalkan si Miftah masuk ya Jadi Miftah has joined to the group chat Jadi ada notify-nya Kemudian ketika si Miftah ini chat halo Maka Seperti biasa ya Akan di broadcast ke dalam Server dulu Kemudian dikirim ke server Kemudian di broadcast ke klien yang terkoneksi di dalam satu jaringannya Kemudian tiba-tiba Si pacar saya gitu kan Pevita Kemudian ingin Terkoneksi juga Ingin masuk ke dalam group chat Maka ketik Pevita Oke Kemudian disini otomatis terisi Pevita Kemudian disini ada pesan Hi Gitu kan Hi Nah, ketika si Pevita masuk Ya, sebelum Oke send ya Maka di kolom chatnya ada Notify Pevita is joined Gitu kan Blah-blah-blah Kemudian Pevita Hi Baru masuk Kemudian di server ini juga ada Notifikasi seperti itu Nah, ini kita akan membuat seperti ini Begitu Nah, implementasinya Untuk implementasinya ya teman-teman Jadi Ini kan ketambahan teknologi database Ya Maka silakan open week 8 Di minggu lalu Begitu Jadi boleh ditanyakan ke dosen masing-masing Apakah punya bahan projeknya Punya bahan dasarnya Seperti itu Oke Kemudian disini ada skenario nya Ya Skenario nya disini Klien Itu harus mengisikan nama terlebih dahulu Kemudian Klien yang baru ini Akan menerima greeting message Seperti Tugas di minggu lalu Kemudian ini juga tugas minggu lalu Ya kan Kemudian disini ketambahan Nah, ketika Kliennya ini masuk di group chat Maka otomatis recordnya ini Record loginnya Kita anggap login ya Loginnya ini Itu tersimpan di database Di dalam tabel history login Gitu kan Kemudian disini Semua chat dari clients Itu juga akan disimpan di dalam database Berdasarkan username nya Begitu misalkan saya mifta Maka ketika saya chat Di group chat Maka history saya akan tersimpan di dalam database Table table nya chat Dengan username saya sendiri Misalkan mifta Oh ternyata mifta ini Menuliskan hi Di jam ini Seperti itu Nah, kemudian klien ini juga bisa Bisa meng-clearkan chat nya Ya jadi di text area nya itu ketika ada satu buah combo box baru ya Di sebelumnya itu kurang ada combo box nya Jadi nanti ada combo box untuk meng-clearkan chat nya Kemudian klien juga bisa menghapus chat nya yang tersimpan di dalam database nya Begitu Jadi misalkan saya gak mau data-data chat saya tersimpan di database Saya Habis putus sama pevita Misalkan saya gak mau history saya tampil di database Ya sudah Jadi Saya pengen hapus Di hapus lah Seperti itu Oke Kemudian Nah Kita juga harus bikin database nya Untuk menampung record-record nya Jadi kita akan membuat Dua buah tabel Chat dan history login Nah disini history login nya ini Seperti ini ada ID Ya auto increment Komen dan dia primary key Ingat konsep di database ya Jangan lupa ya Kemudian disini ada username nya Kemudian time login Jadi ketika Username ini masuk Maka tersimpan di history login Ketika enter Pertama kali di group chat Kemudian disini ada tabel chat Yang isinya ID Konten time chat dan username Begitu Disini auto increment Kemudian disini Karena auto increment Dia pasti in Kemudian kontennya Tipenya text Time chat nya Dead time Username nya Variable character 200 Ini silahkan kalian bikin Dua tabel ini dulu Nah Kemudian kita masuk ke sisi Coding nya Di client site nya Begitu Nah Jadi silahkan Temen 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 Open ya Project yang di week 8 Begitu Jadi kalau di kp saya Itu saya akan menyediakan Satu buah bahan dasar Begitu Untuk di week 8 Jadi Di sini ada ketambahan Kobo box baru Yaitu clear chat Begitu ya Dan kemudian ketika Open ini Maka akan muncul input dialog Ini input dialog nya Kita tidak Bikin satu buah form Jadi kita ada coding Untuk membuat Input dialog seperti ini Seperti itu Nah Untuk implementasinya Silahkan drag and drop Kobo box nya kesini Clear chat Ya Kemudian Silahkan Modif model Kobo box nya Ini ya Di sini ya Menjadi clear chat Dan remove chat Kemudian silahkan Ganti namanya Kobo box ini Menjadi cb chat Nah Kemudian Yang text field Nama ini Kalau di saya txt Nama ya Itu silahkan Di disable Atau di uncheck Enable di properties nya Seperti itu Nah Kemudian Di implementasi Coding nya Ya teman-teman Jadi silahkan Open Form client nya Begitu ya Di sini Kita akan Me-edit Konstruktor Dan beberapa Tambahan Seperti Di sini ada String inputan Yang untuk Menyimpan Ketika ada input dialog Seperti ini Seperti ini 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 akan Disimpan Kedalam variable String inputan Begitu ya Nah Kemudian Silahkan Tambahkan Ini ada Tambahan dari saya Set location Relative To Itu jadi Form nya nanti Berada di tengah Nah Di sini Kita ketika Form client nya Ini dijalankan Maka Maka kita pengennya Combo box nya itu Kosong dulu Baru si client milih Gitu ya Maka dari itu Di sini ada Cb chat Set select item Jadi di sini kan Saya pengennya ini Kosong dulu Gak ada apa-apanya Ketika saya klik ini Maka muncul Clear chat Dan Remove chat Seperti itu Oke ya Kemudian di sini Nah ini kita bikin Sebuah Input dialog Kita simpan ke dalam Variable inputan Yang tipenya string Jadi ketika Kita Isikan nama Itu akan disimpan Ke inputan Kemudian kita cek Jika input nya itu Sama dengan Sama dengan Null Di close ya Maksudnya ini Maka dia otomatis Akan keluar Client nya ini Exit Sistem exit Jadi client nya ini Akan tertutup dengan Sendirnya Karena dia close Batal ya Nah Ketika dia isi Set TXT namanya Dot set Inputan Ini meskipun Dia kosong Masuk Kalau di oke Masuk ya Gitu Kemudian TXT nama Dot set Diisi dengan inputan nya Kemudian kita bikin Seperti biasa Client socket nya Kita new socket Kemudian kita Start thread nya Ya Ketika dia isi thread nya Ini nul Maka di new thread Kemudian di start Jangan lupa Disini T dot start Ya teman teman Begitu Nah Kemudian Silahkan Buat Ya Fungsi baru Yaitu Send chat Untuk Mengirimkan pesan Ke server Seperti ini Send to server ini Adalah Satu buah objek Dari Data output stream Ingat ya Data out Out itu kan Blue keluar Ya Ada keluar Ada masuk Output itu Keluar Bufferit reader Untuk input nya Read Ya Buffer read Read Berarti baca Berarti kan masukkan Seperti itu Disini send to server Kita mengirimkan Seperti biasa Kemudian Disini ada Parameter string MSG Message Micin ya Micin itu Sudah ada Beritanya Jadi micin itu Tidak Menimukan penyakit ya Jadi kalau pencinta micin Silahkan berbagi ya Nah Kemudian disini Send to server Whitebytes Mengirimkan Nah Kemudian silahkan Kalau sudah Tambahkan metode Send chat Begitu kan Terus kemudian Di button action Send nya Itu silahkan Kalau ingin kalian Modify seperti ini Jadi kita akan Membuat satu buah String chat client Dan chat nama Kemudian kalau chat client Disi Pesannya Txt pesan .get text Jadi Ininya Dari sini Ini Pesan Chat client Terus chat Namanya ini Adalah Si ini Begitu Ya Bisa juga kalian ganti Chat nama ini Dengan inputan ya Teman-teman Kemudian Send chat Nah Send chat nya ini Jangan lupa disini Bekasnya Wig 8 Jadi send chat Chat nama Titik 2 Chat client Jadi username nya Apa Titik 2 Chat Misalkan Miftah Chat nya I love you Nah Kemudian disini Nah Di metode run nya Teman-teman Kita tambahkan Pemanggilan Send chat Ya Untuk Mengetahui Untuk Menotify Si server bahwa Saya itu Masuk Saya itu New client Ya Kita kan Jadi ini Ya Notify the server That there is new client Jadi Ketika saya Open Open Aplikasi Client nya Dia akan send chat Username nya Dengan parameter Ada parameter Kalau di saya Titik koma Minus joins Jadi ketika Si server menerima Inputan yang Ada Titik Koma Minus joins Maka Server akan Memberikan Greeting message Ya Kemudian Di Client-client yang Sebelum Si X ini masuk Dikirimkan Sebuah pesan Yaitu Misalkan Mifta has joined The group chat Begitu ya Tujuannya Titik ini Parameter Titik koma Minus joins yang akan kita coding Nanti di server Seperti itu Nah Kemudian Ya Kita tambahkan Event Action Perform Untuk Combo box nya Jadi Untuk menambahkan Ini Silahkan Kalian Double click Kombo box nya Ini ya Silahkan Kalian Kombo box nya Kemudian Disini ada Tab event Kemudian Pilih event Action perform Di double click Begitu ya Maka Akan Terbuatlah CB Chat Action Perform Begitu Oke Ketika Teman-teman Ini otomatis Ya teman-teman Jadi Gimana caranya Disini Saya akan Buka NetBeans Nah Disini teman-teman Ini saya Form client Kemudian Saya klik Klik ini Clear chat nya Combo box nya Kemudian di events Disini ada Action perform Kalian Ket klik Double click Disini Gini ya Double click Maka akan muncul Disini Seperti itu Kita Kembali ke PowerPoint Ya Oke Nah Untuk Coding nya Kita cek Jika CBJ Godot Get selected Index Sama dengan Sama dengan 0 Nah Jika Combo box nya Ketika di klik Klien ke server Itu dengan remove chat Seperti biasa Disini ada inputan Inputan ini Isinya username nya ya Jadi Dia akan menghapus chat 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 yang tersimpan Dalam database By username nya Seperti itu Kemudian di clear chat Begitu Nah Itu Coding dari Sisi klien Di sisi server Gak ada perubahan Di segi UI nya Teman teman Tunggu dulu Di UI nya Memang tidak ada perubahan Namun Di sisi coding nya Pasti ada Gitu kan ya Nah Jadi Eh Silahkan Kalian tambahkan Disini ya Teman teman Disini ada Add my connection Java Untuk Create connection Kedalam database Nah My connection ini Akan menjadi Ibu dari Kelas-kelas Yang akan terkoneksi Kedalam database Misalkan Disini kita tambahkan Juga History login Java Ini tujuannya Untuk menyimpan Client C code Ketika dia join The group chat Untuk pertama kali Kemudian disini ada Silahkan tambahkan Chat.java Untuk Menyimpanan Client chat Jadi chat-chat dari Si klien akan tersimpan Di dalam database By its username nya Ya Nah Kemudian dua Ini akan meng-extend Si my connection Jadi kita Gak perlu lagi Coding-coding Get connection Get connection Disini Cukup extend Dari my connection Selesai Seperti itu Nah Ini Ketika kita Berada di My connection Java ini Kemudian disini Silahkan Add seperti Coding di bawah ini Seperti biasa Jadi silahkan Tambahkan objek-objek Dari connection Statement Dari Sal set Kemudian bikin Metode Get connection Seperti biasa Seperti ini Teman-teman Kalau misalkan Lupa Teman-teman Jadi disini Untuk Open MySQL JTBC Drive Jangan lupa Import library Import my library MySQL Ingat Kemudian disini Disikan Object Connect Dengan Get connection Dari link Database Ingat Disini Wix9 NRP Silahkan Add database Wix9 Underscore NRP Teman-teman Jangan Underscore NRP Misalkan Wix9 Underscore 14.099 14.045 Seperti itu Nah Untuk di Story Login Silahkan Tambahkan Member Username Dan Time Login Kemudian Encapsulasi Properties Set Gate Kemudian Disini Kita Bikin Satu Buah Konstruktor Berparameter Oh Ya Teman-teman Disini Jangan lupa Ada Extends my connection Kemudian Disini 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 Dari Ketika Ada Klasnya Memanggil Story Login Disini 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 Jangan lupa Ada Gate Connection Gate Connection Ini Diambil dari My Connection Seperti Kemudian Silahkan Tambahkan Metode Insert Seperti Biasa Jadi Saya harap Teman-teman Sudah Ahli Di Week Sembilan Ini Teman-teman Sudah Ahli Ahli Untuk Metode Insert Jadi Seperti Biasa Seperti Ini Disini Ada Parameter Username Sama Sama Time Login Seperti Ini Terus Kemudian Kalau Dicat Java Sama Seperti Login Silahkan Add Member Member Ini Seakan-akan Database Jadi Ada Conten Time Username Tipenya Yang Kalau ID In Yang Lainnya String Kemudian Buatlah Cost Berparameter Parameternya Seperti Ini Diisikan Discontent Conten Discontent Conten 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 Teman-teman Memanggil Insert Ini Di Chat.java Seperti Biasa Tambahkan Metode Insert Nah Kemudian Tambahkan Metode Remove Nah Remove Ini Digunakan Ketika Si Client Ini Request Untuk Menghapus Chat Ketika Pake Create Statement Khususnya Tanya Itu Ada Sama Tanda Tanya Kemudian SQL Jangan Lupa Gunanya Kita Perbit Statement Untuk SQL Injection Jadi Ketika Kita Ada Query Query Atau Kata-kata Yang Mencurigakan Maka Java Ini Akan Memblok Untuk Pertanyaan Apa Client Skill Injection Silahkan Kalian Searching Sentiri Ya Teman-teman Begitu Intinya Itu Kata-kata Yang Membahayakan Untuk Query Seperti Ini Untuk Remove Ini Insert Seperti Seperti Biasa Insert Query Insert into Chat Kolom Apa Misalkan Content Usernay Values Kalau Ini 3 Jangan Lupa Kalau Kolom Isinya 3 Jangan 2 Nah Kemudian Kalau Dihandle Socket Sekarang Ya Jadi Kita Dihandle Socket Ini Ada Silahkan Tambahkan Sencet Ini Sencet Sendiri Yang Dihandle Socket Sekarang Kita Edit Metode Run Ketika Ada Client Yang Connect Maka Otomatis Client Sendiri Akan Menerima Pesan Welcome To This Group Chat Seperti Biasa Keep Alive Seakan Akan Kita Siap Menerima Pesan Dari Client Server Nah Seperti Biasa Di In.readline Ini Tiba Free Reader Ini Objeknya In Dicek Apakah Pesan Micin Contains Contains Mengandung Kata .joins .joins Ini Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Ketika Client Masuk Pertama Kalinya Client Mengirimkan Pesan Server Username Client .joins .joins Begitu Nah Maka Ketika Dia Joins Maka Dibroadcast Pesan Greeting Message Seperti Tapi Disini Ada Parent Ini Form Server Kita Memanggil Method Broadcast Joins Yaitu Form Server Dengan Parameter Disk Handle Socket Pesannya Jika Bukan Mengandung .joins Maka Dia Memanggil Seperti Week Lalu Parent .joins Oke Broadcast Join Ada Form Server Ya Ada Penjelasan Disini Will Be Call Jadi Ketika Ada Joins Maka Client Sebelumnya Akan Menerima Pesan Bahwa Misalkan Mifta Has Joined To The Group Chat Seperti Itu Nah Disisi Servernya Teman-teman Lumayan 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 Banyak Jadi Disini Kita Tambahkan Objek His History Login Chat Kita Tambahkan Objek Baru Tergantung Dari Class Kalau His Login Chat Untuk Deklarasi Objek Kemudian Kita Masuk Ke Show Chat Open Show Chat Kemudian Isikan Seperti Ini Jadi Ini Show Chat Ini Akan Meng-Split Ya Disini Ada Split Untuk Meng-Split Pesannya Yang mengandung Titik Komat Username Misalkan Nifta Titik 2 I Love You Berarti Split Jadinya msg Split Yang itu Adalah Username MSG split 1 Dia adalah konten atau chatnya Atau pesannya Split itu untuk membagi ya teman-teman Memecah berdasarkan Misalkan disini ada titik koma Berarti misalkan nifta titik 2 Felix Berarti Split yang ke 0 itu nifta Split yang ke 1 itu Felix Begitu ya konsep dari split Nah disini Kita akan mengambil Jam hari ini Jam sekarang Waktu ini Jadi ketika misalkan saya ngerinkan chat ke server itu Jam 11 Menitnya 11 Detiknya 11 Maka akan di format seperti ini Misalkan YYY 2021 Misalkan tanggal sekarang Misalkan 99 Bulannya sekarang 0-4 Tanggalnya itu Sekarang tanggalnya Misalkan 20 Gitu kan ya Atau 19 19 Berarti disini 19 Dan kemudian HH nya ini jam Misalkan jam 11 Menitnya 11 Detiknya 11 Disimpan ke dalam Disini ya Dead time Sorry Mau saya agak error ya Jadi disini Itu kan ya Sama saya ternyata Tidak sama ya Disini seperti ini Ya silahkan di edit Time nya Disimpan ke dead time Jadi ini untuk string dead time Untuk mengandung jam hari ini Kemudian Disini kita Isikan Ya ketika Chat masuk Maka otomatis Kesimpan di dalam database Maka dari titik kita Deklarasikan objek dulu Chat sama dengan new chat Dengan parameter content Date time Dan username Ini harus sama dengan Ini teman-teman Dari konstruktornya Teman-teman Disini konstruktor saya Urutannya ya Content Time chat Username Di chat.java Maka ketika kita isikan Di chat new chat ini Maka harus sama Kontennya ini Kita isikan content Date time nya Date hari ini Waktu ini Date time Username nya Username Kemudian kita panggil Method chat.insert Begitu Nah ketika Server Ketika klien itu Mengirimkan pesan Yang mengandung Ini yang bukan yang Kalau equals ini Harus sama ya Dari content nya ini Kan berarti kita ambil Content dari sini Content dot equals Remove chat Maka dia memanggil Fungsi chat dot remove Method remove Yang sudah kita bikin Sebelumnya Karena kita disini Sudah mengisikan Ini di atas ya Content date time username Kita ambil username Aja kan Di Method remove Maka kita tinggal Panggil chat dot remove Kita gak perlu lagi Misalkan Chat sama dengan New chat Username Gak perlu Kita cukup langsung Chat dot remove Karena kita sudah Karena disini Kita chat nya Sudah diisikan username Jika selain itu Selain remove Chat Maka seperti biasa Kita append text Di chat nya Kemudian kita Brute test Ke semua Klien Yang terkoneksi Di dalam Satu jaringan ini Nah Kemudian Tadi kan ada Tugas ya Bukan tugas Ada Tambahan Brute case join Tadi kan masih error ya Di brute case join Ini tuh pasti teman-teman Ketika coding ini Pasti Pasti error Nah kita bikin disini Brute case join Dengan parameter Handle socket Dan pesannya HS client Underscore HS client Kemudian pesannya Micin nya MSG Sama kita split dulu Ini untuk mendapatkan Username nya Kita speed Kemudian kita dapatkan DateTime nya DateTime hari ini Kemudian kita baru Panggil History nya Kita deklarasi objek Baru Hiss Sama dengan New History login Dengan parameter Username Dan DateTime Kemudian kita Insertkan History Jadi ketika Ada Client yang masuk Maka client ini Akan disimpan Misalkan Biar terikor Jadi mifta ini Masuk ke group chat Ini jam ini Terus keluar Shutdown Computer Terus kemudian masuk lagi Maka Terikor lagi Oh mifta Sudah dua kali Masuk Seperti itu Kemudian disini Ada MSG Kita create Baru lagi ya MSG Sama dengan Dash Dash Min minus minus Username Misalkan Miftah Hasil dari Split ini ya Teman-teman Has joined The group chat Jadi pesan ini Akan kita Broadcastkan Ke Client Yang sudah Terkoneksi dulu Pengecekannya Agar Client yang Masuk itu Tidak dikirimkan Pesannya lagi Maka Kita Perulangan Dulu Handle Socket HS Client Jadi kita Untuk melupingkan Client ini Client ini Adalah Objek Release Rilis ya Rilis Yang ketika Client masuk Itu maka Disimpan Kedalam Objek Release Client Kita Acap Jika HS HS dari Ini ya Perulangan Ini Tidak Sama dengan HS Client Maka HS.z Jadi Untuk Menanggulangi Client yang Masuk Itu Tidak Dikirimkan S Join The Group chat Tidak Cukup Client-client Yang Lebih Dulu Terkoneksi Dikirimkan Has Joined To Group chat Tidak Perlu Dirinya Sendiri Seperti Ini Untuk Metode Broadcast Join Nah Untuk Hasilnya Bakalan Seperti Ini Misalkan Servernya Ini Kitaran Duluan Kemudian Si Mifta Masuk Dulu Gitu Kan Kemudian Felix Ini Pak Felix Masuk Lagi Masuk Dulu Masuk Juga Gitu Kan Kemudian Pak Noval Noval Ini Masuk Juga Jadi Tampilnya Di Mifta Itu Felix Has Joined The Group chat Kemudian Pak Noval Connect Noval Has Joined The Group chat Begitu Kemudian Saya Ngetikan Halo Saya Mifta Gitu Kan Maka Akan Ter-Broadcast Ke server Felix Dan Noval Jadi Di Sini Halo Saya Mifta Nah Namun Di Felix Ini Cuma Ada Noval Has Joined The Group chat Jadi Urutannya Mifta Connect Felix Connect Kemudian Noval Connect Jadi Noval Ini Mem-Broadcast Masuk Ke Noval Has Joined Noval Has Joined Noval Has Joined Begitu Disini Ketika Felix Salam Kenal Semua Gitu Kan Atau Di Noval Dulu Dari Halo Mifta Saya Noval Maka Masuk Ke Semua Begitu Ketika Felix Kemudian Si server Iri Kan Ya Sudah Saya Server Kayak Gitu Biar Perkenalan Seperti Itu Dan Jangan Lupa Ketika Klien Mau Open Maka Disuruh Menginputkan Ini Nama-namanya Dulu Begitu Nah Untuk Hasil dari Tata B Seperti Ini Misalkan Disini Ada Tabel Chat Nah Awalnya Chat kan Halo Saya Mifta Jamnya Segini Menitnya Segini Detiknya Segini Kemudian Ternyata Ada lagi Halo Mifta Saya Noval Time Channel Segini Oh Ternyata Yusnam Noval Kalau Felix Salam Kenal Semua Saya Felix Jam Segini Server Story Login Ternyata Disini Urutannya Saya ID Jadi Yang Barusan Login Itu Siapa Diurukan Dari ID Ternyata Mifta Duluan Dan Felix Bang Noval Time Login Disini Seperti Itu Teman Teman Ini Ketika Kita Sudah Mengaplikasikan Multi Connection Multi Client Intisipi With Database Seperti Itu Jika Ada Pertanyaan Silahkan Hubungi Dosen Masing-masing Kalau Saya Bisa Lewat Group chat Hangout Untuk Tugasnya Teman-teman Untuk Latihan Teman-teman Jadi Silahkan Tambahkan Di Week 9 NRP Database Database Week 9 NRP Silahkan Tambahkan Tabel Baru Dengan Nama User Ada Field Username Password Password Silahkan Isikan String Kemudian Nah Ini Add New Login Form Jadi Silahkan Add Form Baru Untuk Add Form Baru Login Ini Untuk Menggantikan Input Dialog Yang Tadi Saya Bikin Secara Simple Jadi Kita Simple Misalkan Isikan Nama Mifta Oke Selesai Nah Sekarang Inputan Ini Kita Ganti Dengan Form Login Begitu Jadi Form Login Ini Ada Menu Register Dan Login Ketika Inputan Register Maka Akan Masuk Apa Meng-create User Baru Kedalam Tabel User Ketika Sudah Register Maka Silahkan Login Isikan Username Dan Password Nah Ini Kalau Diklik Register Maka Tampilnya Seperti Ini Ini Seperti Tugas Yang Di WIC NTS Login Silahkan Dipakai Saja Gak Apa Silahkan Adaptasikan Tugas Yang Pernah Teman-teman Bikin Di WIC Pertemuan Di Database Itu Seperti Ini Silahkan Sama Silahkan Adaptasikan Namun Disini Ada Username Dan Password Bukan Email Yang Kayak Tugas Di Database Begitu Oke Untuk Video Pembelajaran Kali Ini Cukup Sekian Jadi Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Hubungi Dosen Masing-masing Begitu Ya Terakhir Kata Jadi Saya Mohon Maaf Jika Saya Ada Salah Kata Gitu Kan Kemudian Teman-teman Juga Harus Menjaga Kesehatannya Silahkan Batuhi Protokol Kesehatan Teman-teman Boleh Keluar Boleh Cari Makan Di Luar Gitu Kan Asalkan Menerapkan Protokol Kesehatan Memakai Masker Menjaga Jara Dan Mencuci Tangan Seperti Itu Oke Terima Kasih Sudah Menyimak Video Pembelajaran Kali Ini Saya Tutup Dan Salam Belajar Dan Salam Sehat